Sangat tebal, negang melambangkan pimpinan yang telah meridungi rakyatnya. MTS, NKP, Sampit. Kemeriahan pawai pembangunan yang dilaksanakan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, membawa berkah bagi banyak pedagang kaki lima. Bahkan, ada pedagang yang meraup omset hingga 4 kali lipat dibanding hari biasanya. Agenda tahunan tidak hanya dinanti warga, namun juga oleh pedagang kaki lima. Seperti yang terlihat, di sepanjang rute perlintasan pawai, banyak pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, terutama makanan dan minuman. Narwoko misalnya, seorang pedagang pentol yang berjualan menggunakan sepeda motor. Ia sudah berada di lokasi sekitar 2 jam sebelum pawai dimulai. Hal itu dilakukan agar bisa ke bagian tempat berjualan. Pawai pembangunan yang disaksikan banyak warga selalu dimanfaatkan Narwoko untuk berjualan. Sebab omset yang dihasilkan bisa mencapai 4 kali lipat dibanding hari biasanya. Kalau ini habis semua, ya 3 ribu dapat 3 juta lah. 3 juta banyak. Kalau habis lulah semua. Kalau dibanding hari-hari biasanya, ini ada peningkatan berapa? Ya, jauh. Bisa 4 kali lipat. Acara-acara seperti ini membawa berkata. Ya, ya pastilah. Berkata. Pak Bapak ini datang ke sini tadi, kemungkinan jam berapa tadi? Jam 6 berangkat. Kalau nggak lekas, nggak dapat 4. Nggak dapat 4. Nggak dapat 4. Meriahnya pawai pembangunan HUT RI tidak sekedar menjadi hiburan bagi warga setempat, namun juga menumbuhkan perekonomian masyarakat. Dari Sampit, Ririn Binti, dan Masud Badarudin. Melaporkan.